Polda Metro Jaya menaikkan status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Esin Limpo ke tahap penyelidikan. Keputusan menaikkan status perkara ini diambil setelah polisi melakukan gelar perkara pada 6 Oktober lalu. Pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyelidikan, selanjutnya akan diterbitkan surat perintah penyelidikan. Kapolri, Jenderalist Yosigit Prabowo menyatakan telah meminta tim Mabespori untuk turun tangan agar penanganannya lebih cermat. Kapolri juga mempersilahkan lembaga lain ikut mengawasi proses penyelidikan agar tercipta rasa keadilan apakah kasus inilah yang diteruskan atau tidak. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun pengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Karena kita tidak ingin, Mori tidak profesional. Silahkan kalau ada lembaga yang melewati. Sementara mantan mentan Syahrul Yassin Limpo usai perjalanan di nasi keluar negeri akhirnya memenuhi panggilan dari poda Metro Jaya. Syahrul menjalin pemeriksaan di poda Metro Jaya selama hampir tiga jam. Syahrul menyatakan telah memberikan keterangan terkait tugas pemerasaan oleh pemerintah KPK di kasus korupsi kementan. Dugan pemerasaan oleh pemerintah KPK terhadap mentan berujung beredar foto-foto Ketua KPK, Firly Bahuri bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Ketua KPK Firly membantah dirinya menerima uang 1 miliar dolar dari Syahrul Limpo saat bermain bulu tangkis. Namun foto ini berujung pelaporan Ketua KPK Firly ke Dewan Pengawas KPK. Terkait laporan Dugan Pelanggaran Etik Pimpinan Kedewas KPK, kami hormati hak setiap masyarakat yang menyampaikan aduan. Kita tunggu hasil proses tersebut dengan tidak menyampaikan opini tanpa didasari fakta. Advokat senior Todung Mulia Lubis menyoroti kasus pemerasaan oleh pimpinan KPK terhadap mantan-mentan ini. Todung menyebut jika seorang pemimpin KPK harusnya didonaktifkan dari jabatannya. Tudingan pemerasan menurut saya itu tidak boleh didiamkan. Dan ini menyangkut KPK misalnya. Siapapun itu pimpinan KPK yang disebutkan di situ, menurut saya Presiden harus mengambil tindakan yang tegas. Yaitu paling tidak menonaktifkan. Paling tidak menonaktifkan yang bersangkutan. Supaya kasus ini dapat diselidiki sampai selesai. Dan kalau misalnya yang bersangkutan memang bersalah, ada bukti-bukti yang mesti diproses secara hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan cara itulah paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK. Paling tidak bisa memulihkan nama baik KPK walaupun belum tentu nama baik KPK bisa dipulihkan. Dengan kondisi seperti sekarang ini. Selain kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap mantan-mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK juga tengah mengusut tugaan korupsi di Kementan. Hingga kini KPK pun juga belum menetapkan tersangka dalam kasus itu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara kasus pemerasan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo jadi sorotan akhir-akhir ini. Pasalnya foto Ketua KPK Firly Bahuri bersama Syahrul beredar luas di media sosial dan membuat asumsi. Lalu benarkah terjadi pemerasan? Dan bagaimana dengan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah ini akibat kasus ini? Dan apakah polisi bisa sepenuhnya adil sesuai dengan porsi dalam pengusutan kasus ini? Kami hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber. Ada Kepala Baris Krimpori periode 2009 hingga 2011, Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi. Lalu juga ada pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Sitomorang. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, kami juga nanti akan mencoba menghubungi salah satu mitra kerja KPK yang saat ini masih terus kami hubungi dari Komisi 3 DPR RI. Namun kami akan ke Pak Ito dulu. Pak Ito, saya tanpa bermaksud untuk menghadap-hadapkan antara KPK dan Polri begitu ya. Dan kita bersama berdoa agar terjadinya hadapan KPK dan Polri ini tidak juga terjadi. Dan seperti yang lalu-lalu, seperti ada kasus Cicak versus Buaya begitulah yang paling buruk begitu terjadi. Tapi saya ingin bertanya, apakah Pak Ito optimistis polisi ini akan tetap mengusut kasus ini tanpa intervensi dari manapun? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama tentunya berdasarkan agar equality before the law ya. Bahwa persamaan setiap orang di muka hukum. Maka tentunya kita di sini juga harus menghargai ya. Siapapun juga tetap memiliki sesuatu tanggung jawab di muka hukum yang sama. Apapun jabatan maupun statusnya. Yang pertama itu. Yang kedua, kita melihat bahwa dinaikannya tahap penyelidikan menjadi penyidikan. Ini tentunya merupakan satu indikasi bahwa penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Dimana di sini tentunya penyidik sudah memiliki keyakinan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup ini harus dilanjutkan dengan klarifikasi berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ya sekarang sudah dimulai. Untuk kemudian nanti apabila memang sudah ada indikasi penetapan tersangka, maka pasti akan ditetapkan tersangka. Di sini menunjukkan bahwa Polri betul-betul kita secara objektif mengedepankan adjust equality before the law. Namun demikian tentunya adjust praduga tak bersalah. Ya presumption of indikasi juga harus gedepankan. Karena dalam proses penyidikan ini bukan proses untuk bisa menetapkan atau membuktikan orang itu bersalah atau tidak. Tapi kita mengumpulkan alat bukti untuk dilanjutkan dengan penuntutan. Jadi kalau saya pribadi sangat optimis ya. Polda Metro apalagi ada perintah Pak Kapuari untuk Mambus Puari membackup. Membackup Polda Metro Jaya. Kita tentunya perlu menunggu apa yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya. Selain itu juga tentunya kita menghormati proses yang dilakukan KPK. Yaitu dalam langkah menangani keras tugaan ya. Tugaan korupsi dari mantan kementan. Demikian. Baik. Mengapa saya tanyakan demikian Pak Ito? Karena saya yakin frame kita, frame berpikir kita sudah sama-sama disepakati bahwa baik dari Polri maupun KPK sama-sama ingin mengusut kasus ini dengan tuntas. Dengan tujuan akhir adalah memberatas korupsi begitu ya. Nah Pak Ito tadi menekankan bahwa kepolisian tidak akan diintervensi pihak manapun. Karena menunjukkan komitmennya para penyidik dari Polda Metro Jaya ini sudah menetapkan atau menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Tapi yang jadi tanda tanya publik juga Pak Firly ini kan dari unsur Polri begitu. Dan sampai saat ini belum mundur dari jabatannya sebagai ketua KPK. Nah ini bagaimana menurut Anda dari kacamata Anda supaya kasus ini benar-benar objektif dan Pak Firly juga bisa konsentrasi untuk menjalani proses hukum ini Pak Ito? Ya yang pertama adalah tentunya tadi ada spray juga tak bersalah. Kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan undang-undang, SOP maupun kode etik di KPK. Tentunya yang bersangkutan itu harus sementara dinonaktifkan. Untuk mempermudah pemeriksaan. Kemudian yang kedua, mengapa saya optimis? Karena kita tahu kasus tabu, kasus Teddy Minahasa, dan kasus yang menyangkut petihi Polri lainnya kan ditangani oleh Polri secara objektif, terbuka, dan transparan. Apalagi Pak Kapolri sudah menjamin bahwa masalah ini harus ditangani secara cermat. Tentunya secara cermat dalam tanda kutip bahwa kita harus juga memberikan rasa keadilan. 7 proses of law, jadi pengadilan yang adil atau proses hukum yang adil. Ini saya kira nanti Pak Kapolri juga akan bisa menyediakan bahwa memberi kesempatan oleh baga lainnya yang ingin ikut masuk untuk mengawasi. Seperti Komisi Tiga, Pompornas. Saya kira mungkin ini adalah satu istikad yang baik daripada Polri untuk betul-betul menangani secara transparan. Ya Pak Ito, saya juga ada pertanyaan begini, mungkin ini juga jadi pertanyaan publik. Dalam kasus-kasus pada umumnya begitu, yang ditangani Polri, biasanya kan kalau penyidik sudah menaikkan tahap proses dari penyelidikan menjadi penyidikan, itu kan biasanya sudah ada tersangkanya. Dan dalam kasus ini, sebenarnya apa dalam suatu kasus tertentu atau dalam kasus ini konteksnya apakah tersangka itu harus ada sebenarnya Pak Ito? Ya, ada proses di dalam penyidikan. Pertama mengumpulkan saksi-saksi ya, atau mengumpulkan bukti, kemudian pemeriksa saksi-saksi, baru menetapkan tersangka. Jadi di sini penetapan tersangka, kalau sudah ditetapkan tersangka, maka proses ini harus dijalan ke tahap penuntutan. Sehingga di sini memang kita menunggu hasil gelar ya, karena dari hasil sesuai dengan prosedur ya, hasil pemeriksa saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait, kemudian dilakukan gelar. Setelah gelar, baru penyidik menetapkan siapa tersangka dan mengumumkan. Ini juga tentunya sama kasusnya yang di KPK saat ini. Saya kira mungkin Pak Saud akan lebih banyak menjelaskan bagaimana proses di KPK. Jadi di polisi sama sebenarnya. Belum sudah gelar, tentunya belum bisa ditetapkan tersangka. Demikian. Oke, saya ke Pak Saud. Tadi kata Pak Ito, Pak Saud, bahwa unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan harus terpenuhi dulu. Nah, menurut kacamata Pak Saud sebenarnya sebagai, pernah duduk sebagai komisioner KPK di periode-periode sebelumnya, bagaimana Pak Saud? Ya, tentunya kalau kita bicara kes ini, kita ambil kes dulu yang foto ya. Karena kita pisahkan dulu yang pemerasan ya. Nah, itu kan intinya adalah pada awal tahun ya, tahun 2021, itu ada pengaduan masyarakat. Jadi supaya kita clear dulu nih, supaya nggak kemana-mana. Ya, dirunut dulu begitu ya Pak? Ya, situasinya lebih jelas. Jadi, tidak disebut. Ini sekali lagi, mohon maaf, sumber saya sumber terbuka C3, dari sisi Intelligent C3 ya. Tapi yang saya tangkap adalah, pengaduan masyarakat itu tahun 2021, oke? Tapi tahun Juni dan Oktober 2022, itu ada bertemu. Diduga foto yang kemarin itu Oktober 2022. Iya. Oke, jadi Juni, kita nggak tahu tahun 2021-nya bulan berapa, tapi Juni-Oktober itu bertemu dua kali. Kemudian, baru penyelidikannya awal 2023. Oke, ada tiga tahapan tahun ya. Penyelidikan pengaduan 2021, pertemu soal foto 2022, kemudian penyelidikan dimulai 2023. 13 Juni 2003 ekspos, sepakat sidik. Ini untuk kasusnya Yassin ya, kasusnya Menteri Pertanian ya. 13 Juni ekspos, sepakat tiga TSK. Beberapa hari setelah itu, penyelidikan minta pimpinan menandatangani. Tapi nggak ditandatangani sampai berapa lama. Sampai kemudian tanggal 25 Agustus 2023, Polda memanggil dua orang, Supir dan Ajudan. Oke, 26 Oktober itu kemudian, tapi 26 Oktober itu artinya setelah Polda 25 Agustus 2023, 26 September, saya ulangi, 26 September 2023, tanda tangan sidik dimulai. Jadi hasil ekspos selidik kemarin itu, sidik. Sidik itu pasti sudah pasti lah, nama sudah jelas di situ ya. Jadi tanggal 26 September 2023. Nah sekarang kita lihat di, kembali ke atas. Kalau memang Dumas itu masuk pengaduannya ke pengaduan masyarakat tahun 2021, kemudian terjadi foto kemarin itu Oktober 2022, berarti jelas mensreanya kita patut juga pertemuan foto itu ada kaitan dengan pasal 36 undang-undang KPK dengan pasal 65, which is it didana 5 tahun. Kita pisahkan dulu kasusnya, pemerasannya. Kita bicara kasus foto dulu. Itu kan nggak boleh. Pasal 35 dan pasal 36, undang-undang KPK jumto 65 itu, pasal 65 itu, dengan alasan apapun, sekali lagi saya ulangi, dengan alasan apapun, pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan yang berperkala. Dan itu pidana-nya disebutkan dari undang-undang KPK 5 tahun. Jadi pertanyaan, kembali lagi, kalau kita mau bicara, kiosenya ini terpisah, kasus pemerasannya, dan kasus limpo, dan kasus dari yang disebut pelanggaran undang-undang KPK itu, ini memang harus dipisah dulu, yang mana gitu. Gara-gara gitu, Mas. Ya. Oke. Ini menarik, dan tadi ini mungkin baru diungkapkan di pagi hari ini oleh Pak Saud. Tadi saya baru dengar, ada tiga tersangka sudah ditetapkan, tapi tidak ditandatangi begitu loh, oleh pimpinan KPK untuk menangani kasus korupsi di Kementerian Pertanian ini. Nah, lalu saya tadi menanyakan hal yang sama kepada Pak Ito. Sebaiknya bagaimana agar kasus ini berjalan, bisa seiring berjalan, seiring sejalan dengan kasus korupsinya. Karena sampai saat ini juga Pak Firli, kita ketahui belum mundur dari posisinya untuk fokus, apa namanya, menjalani dugaan pemerasan ini, kasus hukum ini. Ya, karena praktis kan, buat pimpinan itu ada dua case ya. Kes pemerasan dan kes yang melanggar undang-undang KPK. Jadi ada dua case yang menyelimuti yang bersangkutan. Kalau Menteri Pertanian, satu case yang dia artinya memang dengan dua orang yang lain, itu sudah nanti silakan KPK berproses di situ. Itu yang saya bilang kemarin di media, ini bukan soal bergen, ada orang di kementerian, terus ada orang di KPK, kemudian bergen. Jadi saya sependapat dengan Pak Ito tadi, itu harus form, harus dipisah. Jadi secara umum ada tiga case besar, yang harusnya itu bisa dilaksanakan simultan. Tapi kalau mau baik, dan kemudian tidak menimbulkan keraguan di publik, karena ini kan sekarang kita, Indonesia bicara trust ya. Ini kita bicara kepercayaan, ya sebaiknya memang Presiden dengan bijak, karena dia KPK di bawah pemerintah, dia diminta untuk istirahat dulu, tapi kemudian nanti kalau tidak terbukti, nama baiknya dipulihkan. Kira-kira gitu Mas Radik. Ya, saya juga yakin publik sangat miris melihatnya, melihat kondisi KPK saat ini, begitu yang lembaga yang dulu diagung-agungkan, yang sangat agung lah bisa dikatakan, untuk memberantas kasus korupsi, malah pimpinan-pimpinannya terseret kasus-kasus tertentu. Apalagi ini kasus pemerasan begitu. Tapi begini Pak Saud, beberapa kali ada laporan dari masyarakat, aduan dari masyarakat ke Dewan Pengawas KPK, tapi kok terkesan mentah begitu. Jadi tidak ditindang lanjuti dengan optimal. Respons Anda soal anggapan ini Pak Saud? Mas Radik, kalau kamu dewas, kalau kamu dewas nih sekarang, ada lima instrumen alat ukur kamu. Itu nilai-nilai KPK. Nilainya itu gampang, saya selalu ulang-ulang, pasti penonton bosan nih Saud ngomongnya gitu doang. Nilainya itu adalah yang berbetulnya IS KPK. I-nya integrity, S-nya sinergi, terus K-nya kepemimpinan, terus profesional dan keadilan. Sekarang saya tanya Mas Radik, nilai mana yang dilanggar oleh pimpinan KPK ini sekarang? Saya ulangi integrity, sinergi, kepemimpinan, profesional, ingat kata profesional itu Anda harus sesuai KUHAP, dan sesuai dengan undang-undang KPK dan seterusnya, baru keadilan dan seterusnya. Sekarang, kalau Mas Radik tanya ke saya, nah ini pertanyaan saya kembali lagi, kurang apanya lagi, dewas kondak kerja gitu loh. Iya nggak? Ya jelas itu nilai mereka kok. Itu ada penjabarannya loh. Integritas itu apa? Dijabarkan, cimer gitu, dijabarkan, kan gitu. Jadi maksud saya, saya berulang-ulang mengharapkan, saya, kita agak skeptik lah, kalau kita berharap dewas ini bekerja. Karena sudah banyak case ya, sudah banyak case yang sudah jelas. Itu dia. Bidana juga, itu selalu begitu aja. Gitu Mas Radik. Baik. Ya memang skeptik, tapi mau nggak mau kan sebenarnya dewas ini harus, ya lembaga dewas itu dibentuk untuk mengawasi dan menindak kalau ada pimpinannya yang bermasalah. Tapi ya, kita lihat perjalanannya nanti lebih baik memang publik juga mengharapkan ada pemisahan, pemilahan ya, pemilahan perjalanan kasus baik dan pemerasan maupun kasus korupsinya biar sama-sama paralel berjalan. Saya kembali ke Pak Ito. Ini kan KPK saat ini atau status penyidikan yang dinaikan oleh penyidik dari penyelidikan, jadi penyelidikan dari penyidikan artinya saat ini polisi sudah memburu tersangka. Sebenarnya Anda tadi mengatakan Pak Ito unsur-unsur tadi belum sepenuhnya terpenuhi. Kira-kira seberapa cepat sebenarnya polisi bisa menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini Pak Ito? Ya, memang. Saya juga berdiskusi dengan teman-teman penyidik di Kolda Metro Jaya. Jadi memang, bahwa untuk satu proses penyelidikan itu juga relatif ya. Tergantung daripada seberapa cepat kita mendapatkan informasi. Nah, memang dalam proses kasus ini itu setelah adanya dugaan ataupun yang dinaikannya untuk kasusnya Pak Mantan-Mentan ini kemudian secara intensif masuklah laporan-laporan ke Kolda Metro Jaya. Intensif ya. Ini sesuatu yang mungkin menarik ya. Sehingga membuat penyidik ini menjadi cepat untuk bisa mendapatkan beberapa bahan sehingga bisa ditetapkan ada dua alat bukti permulaan yang cukup sehingga dinaikkan penyidikan. Nah, ini memang sesuatu yang menurut saya selama ini barangkali ada hal-hal yang masih disembunyikan atau belum disampaikan. Jadi, di sini ada satu kesannya. Orang bilang istilahnya berbalas pantun gitu ya. Nah, tentunya bagi pihak kepolisian dalam depan-depan dan depan-depan dengan mendapatkan intensitas laporan-laporan dari masyarakat yang ini kemudian dijadikan satu bahan untuk melakukan pendalaman daripada kasus ini. Kalau penetapan tersangka sebagaimana disampaikan oleh Pak Sahu tadi kan ada prosedurnya ya. Nah, kalau sudah nanti ditetapkan sebagai tersangka tentunya mau tidak mau sesuai dengan kode etik yang disakutan harus dinonaktifkan ya. Kemudian tadi juga ada kasus masalah foto ya. Foto itu juga kan baru ada sekarang. Sehingga bagi penyidik juga setelah menerima foto itu salah satu alat bukti yang sedang didalami saat ini dengan memanggil pihak-pihak yang terkait ya. Yang ada di dalam event itu ya. Event itu. Nah, inilah yang membuat penyidikan ini seolah-olah terkesan selama ini kenapa lama tiba-tiba muncul. Nah, ini karena adanya intensitas laporan-laporan yang masuk ke penyidik ya. Sehingga bisa mempunyai keyakinan bahwa kasus ini adalah bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan. Begitu. Baik. Ngomong-ngomong foto Pak Ito dan juga alat bukti lainnya begitu. Ini sebenarnya redaksi kami menerima lewat WhatsApp group gitu ya dan mungkin beberapa pihak juga saat ini beredar menerima kronologis peristiwa seperti salah satunya yang diungkap Pak Saud itu tadi juga beberapa apa namanya runutan peristiwa yang dituangkan dalam satu tulisan dan akhirnya menjadi sebuah kronologis peristiwa dugaan pemerasan ini. Nah, ini polisi sendiri dari Polda Metro Jaya menyatakan bahwa sebenarnya identitas pelapor ini akan dirahasiakan akan dijaga begitu. Tapi pada nyatanya ini beredar begitu ada kronologis peristiwa dan bahkan di salah satu media disebut ini yang melaporkan ini atau yang memaparkan kronologis peristiwa ini adalah salah satu direktur di Kementerian Pertanian. Nah, untuk merlindungi pelapor dan juga saksi sebenarnya dalam konteks kasus ini saya akan meminta responsen dari Pak Ito juga, tapi setelah jeda Pak Ito kita harus jeda dulu sebentar setelah jeda pesawat Indonesia pagi akan kembali dengan perbincangan soal hal ini tetaplah bersama kami. Masih bersama kami Kabar Sekrim Pori periode 2009 hingga 2011 Komjen Purnaweran Ito Sumari dan pimpinan KPK periode 2015 hingga 2019 South Sitomorang. Tadi saya sebelum jeda bertanya ke Pak Ito. Pak Ito ini ada ada beredar di WhatsApp group begitu kronologis peristiwa terkait penyuapan dugaan penyuapan terhadap Ketua KPK Fili Bahuri yang dugaan penyuapan dan juga pemerasan begitu ya. Nah ini kan pelapornya sendiri kalau dikatakan oleh penyidik Polda Metro Jaya akan dirahasiakan begitu ya akan kerahasiannya dijamin tapi beredar juga nih ke media bahkan salah satu media menyebut bahwa yang membuat kronologis peristiwa ini adalah salah satu direktur di Kementerian Pertanian Anda punya pengalaman soal ini Pak Ito? Ya memang secara normatif itu pelapor itu harus dilindungi itu sesuai dengan undang-undang tetapi pengalaman saya ada juga pelapor yang menyampaikan di media banyaklah kita lihatkan beberapa pasus ya yang sehingga membuat dia terbuka bahwa dia yang melaporkan nah kemudian kalau terkait dengan masalah foto itu masyarakat itu pengalaman saya dulu juga ada pihak yang berperkara datang ke rumah saya padahal saya tidak undang sama sekali sehingga saya bilang silahkanlah kita ikuti saja aturan hukum yang berlaku kemudian besoknya muncul bahwa yang bersakutan datang memberikan sesuatu kepada saya dimunculkan di satu majalah terkenal saya akhirnya minta ini juga terakhir dengan ini kan tentunya bisa kenapa Polda Mitro memeriksa supir memeriksa ajudan yang tentunya sama-sama profesinya dengan supir maupun ajudannya Pak Ketua Pembinaan KPK kemudian juga memeriksa pihak lain yang memungkinkan memfasilitasi adanya pertemuan tersebut tentunya ini sedang didalami dan kita tunggu saja hasilnya daripada penyidik Polda Mitro hingga akan ada keterkaitan atau benang merahnya makanya memang betul-betul kasus ini bisa dinaikkan ke tingkat penetapan sebagai tersangka atau tidak tapi kalau saya lihat Polda Mitro Jaya sudah melakukan proses secara profesional dan saya kira nanti bukti-bukti yang ada tidak terbantah ini kan tadi Bapak-Bapak mengatakan harus juga ada pemilahan kasus dugaan pemerasan ini dan juga kasus korupsi yang tengah di tangan KPK di Kementerian Pertanian saya ke Pak Saud terlebih dahulu supaya tidak kabur Pak Saud sekarang kan konsentrasinya bahkan kasus korupsi di Kementerian Pertanian sendiri sebenarnya agak sedikit tersisihkan dengan kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK supaya seiring sejalan itu memang sepertinya agak susah tapi upaya apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk bisa tetap kasus ini dipilah tapi sama-sama berjalan seiringan antara KPK dan juga Polri begitu Pak Saud ya normatifnya itu ya normatifnya itu kan selalu apa kalau ada kasus pidana biasa dan pidana korupsi dan selesai prioritasnya yang korupsi pidana penyati pikurnya nah ini kan sebenarnya kasus ini kan kalau kita pisahkan ada tiga case ya case pertamanya yang di Kementan artinya terkait tiga orang kemudian satu lagi kasus pimpinan KPK terkait dengan pasal 36 dan 65 itu satu case dan itu dinyatakan oleh Polda sudah ini ya sudah masuk penyidikan ya untuk pasal 36 dan 65 nya ya lalu kemudian kasus pemerasannya sendiri gitu apa yang ngeti nanti itu seperti apa tiga-tiga ini seperti apa apa namanya pihak dari Polda untuk menyelesaikannya tetapi di KPK itu ya itu harus jalan juga jadi saya kemarin juga di doorstop sama teman-teman media jangan ini bukan bukan bargain ini kasus ini kasus jangan sampai ini malah jadi bargain gitu loh Pak itu maksud saya tadi jangan sampai ini jadi bargain juga begitu untuk tawar-tawar gak boleh lah itu udah itu udah gak boleh lah itu paradigma lama banget itu ya itu sering terjadi dulu sehingga kemudian semuanya jadi fukum jadi abu-abu jadi kabur betul sepakat ya due process of law nya jadi gak jalan ya seperti Pak Itowil yang tadi itu due process of law ini kan penting aja sepada duga tidak bersalah dan seterusnya tapi kalau saya untuk pasal 36 dan 65 saya saya yakin banget dan kalau kalau umpamanya itu nanti juga karena itu udah jelas Mas Radhi itu langsung tidak langsung kita tuh gak boleh ketemu kan itu maksudnya menjaga marwahnya KPK dan marwah pribadinya gitu oke itu ada orang di doorstop datang ke rumah seperti pengalaman Pak Ito itu nah itu itu sebenarnya bisa di apa namanya di dipertanyakan juga gitu artinya gini seperti apa kronologisnya memang memenjebak atau apa gitu oke ini kan kalau dari kronologisnya ini malah mengundang begitu Pak masyarakat tertentu 2021 2022 Oktober itu foto nah ini kan kita jadi tanda tanya tuh oke baru penyelidikannya dimulai 2023 ya itu dimulai awal penyelidikannya kemudian 6 bulan kemudian masuk ke penyelidikan 2023 juga ya kan yang ditanda tangan lama-lama itu kemudian baru sekitar September ditanda tangan baru kemudian Oktober dimulai di penggeledahan beberapa hari kemudian jadi sebenarnya kalau saya bilang sih baik itu kaitan pemerasan ya kaitan dengan pasal 36 dan 6 lunaknya gitu ya saya pikirnya sama-sama prudent gitu jadi ya oke saya bilang kemudian dikompas lagi I have any any doubt dan Pak Ito juga istilah tadi apa istilah Pak Ito bilang tadi akan ada ada keratinan gitu itu bisa salah karena kan saya mau tepat makanya sumber-sumber saya S&C 3 ya terbuka gitu loh baik Pak Saud tadi kalau saya minta pengalaman dari Pak Ito juga nih soal apa namanya soal apa lapor atau siapapun yang menemui pejabat yang juga sedang menyelidih sesuatu kasus gitu kalau saya dari Pak Saud pernah punya pengalaman Pak Saud ada pihak yang berperkara ternyata minta ketemu atau bahkan ujuk-ujuk datang gitu Anda bagaimana menghadapi situasi seperti ini kalau memang pernah mengalami situasi seperti ini Pak Saud sebenarnya ada serung signal yang kita kirim pada setiap orang termasuk kepada setiap ajudan oke ya kan saya pernah sekali waktu turun dari lift pas saya turun gedung KPK yang lama pada saya turun itu ada tahanan mau naik ke atas karena tahanannya gedung lama itu di tahan kelima itu saya hampir hampir pidana saya itu hampir nabek karena karena nggak diatur kok bisa gitu loh di lift itu kalau dipotret orang itu berisiko banget itu kira-kira jadi dia mau naik ke atas saya turun ke bawah ketemu di 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 ground itu itu berisiko sejak itu saya melihat wah ini baik yang coinciden aja itu berisiko besar berisiko besar karena disebutkan disebutkan di undang-undang di 36 dan 65 itu dengan alasan apapun nggak bisa jadi kalau saya bilang wah saya coinciden lift tapi kok ngomong gitu oh saya makanya saya langsung jalan begitu jadi ini yang saya bilang tadi kita bisa ngirim strong signal kalau memang kita mau ya sebenarnya pasal 36 dan 65 ini bisa bisa dijaga dengan baik kalau kita mengirim sehingga nggak ada orang-orang yang mencoba-coba untuk kemudian mengerin pertemuan kan disebutkan ada yang mengerin pertemuan pertemuan Oktober di di apa itu di lapangan badminton badminton ya 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 Pak Pak Saud saya juga punya punya fakta yang menarik ini di harian kompas beberapa hari yang lalu tanggal 7 Oktober 2023 Wakil Ketua KPK Nawawi Pemolango saat ini menyatakan tidak bisa mengentari sesuatu ya yang tidak bisa diketahuinya terutama soal dugaan pemerasan tapi dia berkata seperti ini teman-teman disana punya alasan untuk melakukan artinya teman-teman ini polda Metro Jaya ya punya alasan untuk melakukan saya menginterpretasikan ini melakukan proses hukum terhadap dugaan pemerasan Anda melihat pernyataan ini sebenarnya bagaimana artinya di dalam internal pimpinan KPK sendiri sebenarnya sudah sudah ada yang tahu sebenarnya atau seperti apa Anda melihatnya ya memang ada yang menarik ya makanya saya harus mulai kerja ya ketika kemudian penyelidikan disepakat itu untuk dilakukan naik ke penyelidikan yang kemudian katanya surat-surat itu tidak ditanda tangani sampai kemudian pimpinan pergi ke Korea Selatan kita masih bisa debat ya kemudian di salah-salah kunjungan Korea Selatan salah satu ketua menandatangani yaitu sekitar 26 September 2023 something ya jadi maksud saya kolektif kolegialnya ini gimana gitu ketika kemudian itu kemarin diputuskan oleh karena begini di dalam ekspos itu kan di KPK itu kan untungnya KPK itu kan di sana ada jaksa jaksa itu udah ngebayang nih buat untuk pakai pasal kapan nih orang ini kan gitu jadi ada jaksa semua ada disitu jadi sebenarnya itu udah cukup makanya selalu KPK kan apa namanya itu confidence rate-nya cukup tinggi gitu dari sekian kasus itu disaring bener yang bener-bener jadi kolektif kolegialnya Pak Radit jadi pertanyaan oh aneh dulu kalau kita mau pergi gitu nanti sore saya mau main badminton nih dimana itu memberitahu yang lain setelah koinsiden saya ketemu siapa tadi itu karena itu menyurangi risiko jadi waktu itu makanya kita melakukan riset di KPK itu ada ribuan risiko terlebih pimpinan risikonya itu ratusan yang memungkinan semua tadi itu termasuk kemungkinan ketemu di loop atau saya makan di restoran kemudian orang nyamper foto pegang pundak saya apalagi keluar cewek cakep itu semua diatur foto aja harus begini gak boleh tangannya bagaimana itu sampai detail-detail itu dibuat jadi maksud saya kalau detail-detail itu diikuti termasuk detail-detail kolektif kolegial mereka akan check and balance satu sama lain jadi check and balance antar kolektif kolegial kayaknya udah gak jalan disana baik ya ini menarik sekali soal kolektif kolegial juga ya bahwa pimpinan KPK juga harusnya ya berembuk begitu ya untuk menangani suatu kasus tapi sepertinya kayak jalan sendiri-sendiri begitu termasuk pimpinan ketua KPK yang sekarang ini seperti kayak main sendiri begitu lah kalau bisa dibilang saya ke Pak Ito lagi Pak Ito begini di KPK itu kan juga banyak unsur kepolisian yang ditugaskan begitu ya di KPK dengan adanya kasus seperti ini yang melibatkan pimpinan KPK yang juga faktanya adalah unsur dari kepolisian gitu ya ini bagaimana teman-teman polri yang ada di KPK harusnya bersikap menurut Anda kita mungkin mengikuti ya beberapa waktu ngelau agar konflik bahkan sudah meningkat ke konflik ya di dalam tubuh KPK disana juga kan melibatkan antara sesama ya sesama anggota kepolisian ya tentunya kalau tadi saya sampaikan bahwa saat ini kita harus bersikap profesional dan proporsional jadi apa yang menjadi renahnya KPK kita hormati tentunya yang menjadi renahnya dari kepolisian harus kita tunjukkan profesionalisme kita tidak peduli siapapun juga tadi saya sudah sampaikan asas equality before the law siapapun juga tidak ada dan itu sudah dibuktikan dengan penanganan kasus penanganan kasus Tedi Lina Asa itu dua petinggi Polri dan itu the rising stars yang tentunya Pak Kapolri disitu tidak peduli siapapun juga harus dipindahkan dan Pak Kapolri sudah menetapkan menyampaikan di berupa media bahwa ini akan ditarankin secara serius bahkan beliau memerintahkan Mabes Polri untuk memberikan pendampingan jadi kita melihat endingnya nanti ya Mas ya bahwa tentunya Polda Metro juga masalah ini akan berjalan dan disana juga di KPK juga kalau tidak salah mungkin Pak Saud bisa menjelaskan ada independensi ya seorang penyidik juga tidak bisa diintervensi oleh pimpinannya penegak deputinya juga kita lihat kan bahwa friksi yang terjadi pada saat masa lalu itu kan ada semacam ya yang tahu saya itu ada semacam ada intervensi hanya mereka protes hingga terjadilah apa namanya beberapa kasus yang waktu itu kita ikuti saya kira ini menunjukkan bahwa di KPK pun juga mereka ada satu profesionalisme daripada para penyidik meskipun sesama anggota Polri ya apalagi juga ada dari fungsi lain saya kira itu Mas ya artinya begini Pak Ito kan di kasus pemerasannya sendiri dugaan pemerasannya sendiri saat ini berjalan di Polda Metro Jaya dan kasus korupsi di Kementerian Pertahaniannya berjalan di KPK nah para penyidik yang ada di Polda Metro Jaya saya berbicara penyidik Polri yang juga ada di KPK apakah mereka juga perlu berkomunikasi untuk bisa memilah dan juga sama-sama sinergi menjalankan dua kasus yang sama-sama berjalan yang berbeda ini Pak Ito ya setahu saya mereka tidak tidak ya tentunya di KPK juga KPK meskipun sama-sama teman-teman ada beberapa teman angkatannya di polisi juga sama-sama ya jadi setahu saya mereka sama sekali tidak bicara masalah istilahnya kesepakatan atau bargaining sama sekali tidak itu saya sangat meyakini ya karena integritas mereka itu betul-betul sudah teruji tapi tentu di masalah ini kenapa kok sekarang istilahnya Polda Metro menangani dugaan ya kasus satu kasus tindak pidana yang melibatkan pimpinan KPK yang kebetulan notabene juga mungkin ada kaitan dengan profesi kita nah itu menunjukkan bahwa Polri ini harus profesional dan proporsional ya kita tunggu masyarakat kan nonton semua jadi kasus ini sangat penarik perhatian masyarakat jadi kita gak bisa main-main saya sangat yakin sangat yakin bahwa dalam waktu tidak terlalu lama kasus ini akan bergulir menuju ke arah yang sebenarnya yaitu proses peradilan ya tentunya harus mengedepankan agres keadilan juga dan juga presumption of innocent sebelum diputuskan oleh pengadilan artinya kalau ada anggapan bahwa kasus ini kemudian nantinya bisa menimbulkan friksi antara KPK dan Polri yang sama-sama kita khawatirkan mengarah ke apa kasus cicak versus buaya jaman dulu itu terlalu jauh ya anggapan itu ya Pak Ito ya saya ngalami mas itu kan hanya masalah komunikasi iya makanya hanya masalah komunikasi sebenarnya saya temen saya dan saya ketemu dengan para penyidik waktu itu mereka firm ya di KPK mereka melaksanakan tugas secara profesional dan kita harus hargai kita tidak bisa mengintervensi gitu disana itu yang saya alami saya yakin sampai sekarang masih semikian baik Pak Saud ini pertanyaan klasik tapi perlu ditanyakan oleh saya kepada Anda Anda sebagai mantan komisioner KPK juga pasti memandang KPK saat ini ya citranya semakin terpuruk begitu ya apalagi dengan adanya dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri nah untuk memulihkan citranya KPK saat ini bagaimana langkah yang harus dilakukan KPKnya sebagai lembaga ya bukan hanya pimpinannya saja sebagai lembaga KPK harus bagaimana Pak Saud ya mohon maaf nanti kalau orang saya menyampaikan berikut ini pasti banyak yang sebel gitu ya karena gini kalau ada waktu nanti Mas Radu Cansi Masyarakat Indonesia coba baca ya daftar isian masalah dimnya daftar isian masalah ketika Undang-Undang KPK itu dibuat itu itu banyak sekali perdebatan yang menarik disitu karena waktu itu traksi TNI Polri masih ada di sana waktu itu Undang-Undang dibuat itu menarik diskusinya sampai akhirnya ketemulah Undang-Undang KPK yang paling perfect sampai ada pasal 3, 6, dan 6, 5 tadi dan alasan apapun gak boleh ketemu alasan apapun entah itu sakit di rumah sakit kayak apa gak boleh ketemu itu udah jelas dengan alasan apapun jadi maksudnya kemudian kalau Mas Radu tanya semuanya kan saya tetap saya boleh salah tapi malah petaka ini terjadi ketika Undang-Undang 19-2019 Undang-Undang Resipisi KPK itu datang karena dengan Undang-Undang itu value nilai di kepala semua orang yang ada di KPK itu totally berubah mentality-nya jadi kalau kalau udah value-nya berubah Anda mau dikasih stafka yang pintar-pintar ke apapun berpotensi untuk kemudian memiliki noise yang tinggi gitu jadi kita tetap berpikiran bahwa orang di KPK itu sudah lewat psikotest dan selalu yang dikirim ke KPK itu baik dari Polri baik dari Kejaksaan itu semuanya orang the best nah soal nanti saya seleksi di sana psikotest dengan standar KPK itu soal lain jadi artinya yang dikirim itu juga orang-orang the best di tempatnya tapi ketika kemudian KPK menjaga dengan Undang-Undang lama mereka dijaga itu yang Pak Ito bilang tadi mereka sangat independen saya gak usah nyebut lah beberapa orang diantaranya yang sekarang berjoin dengan Pak Pak Listio beberapa orang yang sempat keluar dari Polri tapi kemudian dia masuk lagi kemudian di debat udah keluar kok masuk lagi enggak mereka menunjukkan bahwa dia lulus tes kelawasan kebangsaan bahwa saya orang-orang berintegritas jadi maksudnya saya berpikir yang kita kembalikan kalau saya bilang sih Undang-Undang supaya benar-benar independen dan kemudian mereka akan merasa bahwa dirinya itu diawasi oleh publik dengan menjadi ASN mentalitinya itu berubah total penjaga banjaga penjara gitu dan saya berpikir termasuk obinya pun berada cara berpikirnya jangankan pimpinannya gitu loh bahkan ada kantin kejujuran saya denger disana itu ya nah jadi makanya saya bilang sekali lagi solusinya oke Undang-Undang jelek orangnya kalau dilaksanakan baik-baik sama dengan tadi dewas tadi itu itu ada perdewas 0102 isinya ISKPK tadi itu oke tapi saya sih gak bisa memastikan bahwa mereka otomatis bekerja untuk jangan menunggu pengaduan masyarakat eh saya dengar kamu ada foto itu gak boleh itu melanggar gitu oke kita lihat cuma slow down paling gak ada mereka ekspos wah oh iya kami sudah mempelajari kami sudah koordinasi dengan penyidik moda bahwa memang sekitar Agustus sudah mulai dipanggil-panggil dan seterusnya jadi itu juga bagian daripada pengawas internal yang berbeda dengan pengawas internal ketika dulu dulu pengawas internal itu di bawah satu deputi deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat nah sekarang di bawah sini mereka saya gak tau apa aku punya tim punya tim yang mengawasi semua perilaku KPK 24 jam dulu kita diawasin oke saya kalau ngebutkan contoh berulang-ulang mungkin penonton pasti bosan Saud ngomong itu lagi jangan pendek baik Pak Saud tapi langkah panjang gitu bertertulis Pak Radit baik 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 ya semoga doa kita bersamalah Pak Saud agar KPK ini kembali keterahnya sebagai lembaga yang atau tempat yang isinya orang-orang berintegritas tentu memang tidak bisa kita generalisir bahwa ada satu pihak yang terlibat dugaan kasus pemerasan atau apapun akhirnya lembaganya jadi hancur kita harus sama-sama memulihkan itu dengan profesionalisme kerja juga dari Polri agar sama-sama bisa membantu citra KPK bisa pulih kembali baik terima kasih Pak Ito Sumardi kabar es krim periode 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi dan juga komisioner KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang telah berbagi perspektifnya pagi hari ini terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu Pak Sampai jumpa